Intro Salam Wartang Kepit News Selamat datang kembali Setelah hampir setahun lebih Tidak punya minyak podcast Dengan partai politik Bicara tentang politik di Batam Hari ini kita Datangan Editor senior Wartawan senior yang ada di Indonesia Yang sekarang beraktifitas Di Provinsi Kepit Dia adalah Bang Deni Rizman Apa kabar Bang? Semoga baik Ini podcast perdana kita Bang Di kantor Wartang Kepit Bang Kemarin kita podcast dengan Satu tokoh orang Melayu, orang Minang Tapi tidak masing-masing Ini kalau view-nya banyak Pembicaraan kita menarik Nah kita tambah fasilitas gedung Apa fenomena yang terbaru Bang hari ini Ini kan katanya Pleno KPU di Batam udah selesai Kemudian Pleno KPU di Karimu udah selesai Dan beberapa kota-kota kabupaten lain yang menarik Banyak caleng-caleng muda dan baru yang masuk Tapi lebih dari itu Kita akan fokus Mungkin lebih ke suku Ya etnis ya Sangat menarik Di pilih sekarang ini Kalau dulu kan kita selalu mengatakan Ketika orang Pak Nih Bukungan etnis nih Etnis Barta Etnis Cina Etnis Minang Etnis Jawa Selalu yang dihubungi Tokoh-tokoh Minang Tokoh-tokoh Jawa Tokoh Barta Tapi menarik disini 2004 ya 2004 ini Itu Ya sudah Kita tulis di Warat Kepri Bagaimana brutalnya Pilik sekarang ini Ya Jadi saya melihat Agak kurang dukungan etnis itu Sekarang ya Gitu ya Ya Yang lebih bermain Kekuasaan Dan uang Makanya dia sebut brutal ya Contohnya 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 kita lihat Di Kepri ini Contohnya Bagaimana Asman Abnur DPR RI Incumbent Calon menteri Kadang-kadang Ya Menteri DPR RI Dari PAN Dan bagaimana Dia Dianggap Sudah Mewakili Orang Minang lah Di Kepri ya Sosok Minangnya Kemudian Kadang-kadang Caleg jadi Karena dukungan Minang Di Kepri ini Ternyata Suaranya Hanya mendapat Suara yang Tujuh besar Atau lapan besar lah Di Di Pleno Kepri Padahal suara Kursi Itu yang saya lihat Padahal Kalau dari cerita-cerita Apa ya Asman Abnur Banyak juga Membantu Orang Minang Apa Dukungan-dukungan Dia pada orang Minang Ketika jadi Dia anggota Dewan Tapi Sisi lain Mungkin ini Mas Istilah sekarang Ini kan Dulu namanya Serangan Pajar Sekarang kan Serangan dimana saja Itu mungkin yang Tidak dilakukan Nah Terus juga Kita lihat Dulu Selalu ada Dukungan etnis Cina Orang Cina Yang akan maju Untuk Caleg Pasti akan jadi Karena full Dengan Cina Terus Batak Itu juga Pasti full Nah sekarang Kita lihat Jawab gitu juga Jawab gitu juga Bagaimana Surya Bisa kalah Dengan Sturman Dan terakhir Terbaru hari ini Terbaru hari ini Padahal Kalau lihat Kita lihat Bagaimana Surya Romo Surya Surya Respetin Presetion Mo Dia didukung oleh Banyak Komodis Komodis Jawa Dan ini kita lihat Pada si Ajeng Bisa lolos Tapi di DPRN Dia bisa kalah Surya Romano Itu yang menarik Karena posisinya gini Kita lihat Komposisi Dari Politik 2019 2014 Ya 14 Itu kan Komposisi Di Kepri ini Kan Indonesia kecil Jawa Jawa itu 30% Batak informasinya 30% Minang itu Sekitar 25 30% Kemudian Melayu Sekitar 30% Juga Sisanya Ada 10 Ada 5 Nah Memang Suku-suku Kayak Jawa Itu memang Posisi Romo-romo Itu adalah Toko sentral Nah itu Dia digadang-gadangkan kan Yang Terlalu Karena Mantap Mantap Wabuk Ketua DPRD Kota Batam Bukum Bukum Ketua DPRD Provinsi Nah Tiba-tiba Dia kalah Di 2014 Ini Dan Tanggal Sekarang Tanggal Sekarang 8 Maret Kalah 2000 Suara Dengan Sturman Dari Batak Atau dari Saudara kita Dari Sumater Tentu Banyak Tapi terbagi Juga Sayangnya Kita lihat Dari Mindang Ini Kita lihat Pak Asman Tidak ada Tapi kok kalah Ada apa Itu pertanyaan kita Ibaratnya Terakhir Ketemu dengan Pak Asman Dia Fokus hanya Kepada Bidang pendidikan Bidang pendidikan Bidang pendidikan Sementara Kita tanya Kapan nih Mau promosi Kita wawancara Dengan media Kita tahu Makanya Saya melihat Di lapangan itu Yang Yang bermain itu Yang menentukan itu Memang Adalah uang Begitu ya Bagaimana Kita melihat Ya sudah Terang-berderang Sebenarnya Bagaimana Permainan Permainan uang Kalaulah KPK dia Ikut Bisa bermain Dia bisa memantau Karena Sesatunya yang Bisa memantau Jalur telepon Itu kan Saya punya teman Di KPK Dia punya Memantau Seluruhan telepon Semua orang Dan menjurigai Bisa dipantau Bagaimana Permainan uang Permainan uang Dan juga Terang-terangan juga Ada caleg Seperti Dede Sunandar Yang artis itu Bagaimana Dia cerita Dia mengumpulkan Sudah mengumpulkan KTP Mengumpulkan KTP Nah persoalan Kenapa Ini tidak bisa Diusur Karena semuanya Terlibat Mulai dari Penguasa Ukunum Jabat Pemerintah Nah Ukunum Penguasa Keamanan Ukunum KPPS Ukunum Bawas Lupan RT Semua bermain Jadi Siapa Melaporkan Siapa Dan Gak ada lagi Karena Kalau dulu kan Jelas nih Antara saingan Satu sama lain Bisa melaporkan Kalau ini enggak Semua orang Sudah terlibat Nah yang tak bermain Kenapa Kita lihat Inkamban Banyak guguran Karena Inkamban Sudah yakin Karena dia Sudah berbuat Sudah berbuat Dengan pukirnya 5 tahunnya Pukirnya Sudah diudikasi Sama orang Kemudian Program pemerintah Kayak Censuiland Sudah turun Klamacam Tapi dia lupa Ada penatang baru Hajar Jorjoran Seperti Kemarin Ada teman Ya Di KTPPS Teman KTPPS Dia melihat kan WA Nih bang Baru masuk nih Ada orang minta Seratus suara 20 juta Sehari Berpanjang Sebelum pemilihan Bukan sebelum pemilihan Malam Sebelum pemilihan Seorang Tuhan malam Bukan Sebelum pemilihan Dia tidak melalui Orang Peran orang lagi Tapi Melalui KTPPS Dia betul Dari mana Permainan itu Ya suara-suara Orang Tidak datang Kalau dulu kan Jumlah pemilihan Memilih itu kan Selalu berubah Tingkat pemilih itu 60% 65% Sisanya Jelas Sekarang Saya yakin Bisa 90-85% Jumlah pemilihan Kenapa Suara-suara sisa Sudah diselesaikan oleh Kono-kono PPS Nah itu makanya Kita melihat Peran etnis Bidang begitu banyak Disini Oh itu analisanya Bang ya Berarti memang Siapa yang menguasai Rangkah Pemerintah terendah Itu akan juara Tapi juga uang Iya Tapi kan uang Ini kayak barangnya kan Misalnya Insentif-insentif RTW Iya Insentif RTW Tapi tetap ada suntikan Iya Tapi memang Beberapa Pernah cerita dengan Orang-orang Di Jakarta Pemilu tahunnya Dia adalah Pemilu yang paling utah Betul Silahkan promosi apapun Tidak akan dilarang Sama KPU Bagaimanapun Anda cara kerjanya Mending suara masuk ke partai Yang suara masuk ke Anda Mau ya Injilkan sesama-sesama Sama-sesama partai Silahkan KPU atau Bawaslu Tidak akan Tercampur Sejauh Tidak ada laporan Yang Fakta Dan itu terbukti Terbukti ya Ya karena Ini bisa Carut-marut Atau karut-marut Atau apa Brutalnya ini Ya karena memang Dimulai dari atasnya Pilpres itu sendiri Pilpres yang Jelas persaingan Merembet ke bawah Merembet Dan itu seluruh Indonesia Nah dari Pilpres inilah Pilek ini Dia bersilantas tangan Pula dia bermain Bersilantas tangan Alekis Penaldi itu Itu kalau dia Di provinsi Jadi seluruh Ketika dia masuk Maju Di bawah Pasman Amnur Jadi dia Pilek ini Suaranya Tidak naik Pasman Amnur berpikir Alekis Penaldi Bekerja Sementara Alekis Penaldi berpikir Pasman bekerja Jadi sesama Minang Saling lihat-lihat kan Sambil ngopi Saya tidak melihat Ada tim sukses Seperti Pasman Amnur Yang tahun 2014 Datang ke tempat Media-media Ngasih Sufenit Diskusi-diskusi Bukan Pasman Tim-tim ahli Tim-tim asingan Tapi 2012-2014 Saya lihat Pernah saya telpon Ada gak nih Partisipasi Dengan media Gak terdengar Gak terdengar juga Dia datang ke media-media Lokal di Kepri Ini juga Apakah mantan Percaya diri Atau bagaimana Tapi intinya Kalau dia posisi Tidak Jadi Tidak Apakah Posisi kursi Untuk jadi Benteri ini dapat Karena dia ketua Ketua Kepri Untuk Gemoy ini Iya Kalau Mungkin Untuk dia ditarik Ke pusat Mesti ada lah Karena peran dia Memenangkan Gemoy Jadi Kepri Ada lah Cuman Persoalannya Tentu Di sini Bagaimana Dia pertarungan Masa kalah Sama anak Nomornya Itu pun Suaranya Juga 8 ribuan Dia dapat Cuman Tidak Masalah Kecil Sekali Suara Sebagai Seorang Menteri Sebagai Seorang Incamben Dari Partai Tidak Mengangkat Dari Suara Pribadi Tidak Mengangkat Kemana Saja Orang Minang 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 Dilabuhkan Kalau ini Kita tanyakan Pada Orang Minang Kemana Saja Bapak Selama Ini Apa yang Kami dapat Karena Pemilu Demokrasi Tidak Dikasih Dikasih Dapat Jadi Tidak ada Idealist Tidak ada Profil Profil Anda Bagi-bagi Ini Selama ini Bagi proyek Bangun masjid Segala macam Dia sudah Betonisasi Ke rumah Sudah Perbaiki Musola Tidak Sudah Perbaiki Apa Tapi Persoalannya Apa yang Kami dapat Pada Sampai Pilihannya Orang Sudah Ngasih 200 Orang Sudah Sudah Orang Ngasih 500 Satu paket Ada Ngasih 51 Juta Bapak Apa Apa yang dapat Kau 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 Abis Panin Padi Bapak Sawah Menjadi Baru Habis Panen Baru Kami Kasih Orang Nggak Mau Lagi Ada Duit Ada Suara Berarti Ini Simpul Poki Poki Ini 2012 2012 Kita Akan Ada Lagi Ya Saya Yakin Seperti Bagi Orang Yang Pemain Yang Bermain Makanya Ada Menarik Ada Salah Satu Income Yang Jadi Di DPRD Kepri Dia Bercerita Pada Salah Satu Media Karena Dia Merasakan Sendiri Bagaimana Brutalnya Permainan Uang Di Pilek Sekarang Ini Sampai Dia Ngomong Jangan Terlalu Banyak Berharap Kepada Celek Yang Jadi Sekarang Ini Kenapa Karena Mereka Masuk Dengan Uang Bukan Masuk Karena Yang Mereka Telah Berbuat Nah Itu Karena Yang Dibayangkannya Pertama Gaji Yang Kedua Pokir Yang Pertama Bisa Main Proyek Proyek Kalau Dulu Saya Masih Biting Hitungannya Untuk Maju DPRD Kepadaan Kota Paling-paling Habis Duit 100 Juta Atau 250 Juta DPRD Provinsi Habis Duit 250 Juta 200 Juta DPR RI Habis Duit 500 Juta Sampai 2 Milyar Sekarang Untuk DPRD Kepri DPRD Provinsi Bisa Habis 5 Milyar Sampai 10 Milyar Apa Yang Diharapkan Mereka Itu Cerita Kembali Lagi Kepada Eglis Tadi Tapi Kita Dengar Isu Dari Kepadaan Kampan Tiga Ruh Itu Kan Dana-dana Kampanye Calek-calek Yang Level Nasional Ini Kan Datangnya Dari Pusat Juga Mereka Menurut Dana Pribadi Yang Dana Pusat Itu Kan Mereka Sepaket Sepaket Dengan Pilpres Itu Mereka Tapi Kan Bantunya Itu Untuk Berapa Partaker Tentu Kayak Perindo Perindo Memang Mereka Kayak Mula Transfer Dia Mau Tarik Orang Ini Dari Partai Nasda Ditarik Jadi Ini Sebaik Tidak Semua Partai Tapi Saya Pernah Dengar Untuk Pas Ada Bantuan Dari Secara Nasional Ada Bantuan Dana Kerja Itu Tapi Intinya Memang Enggak Jatah Paling Jatah Dia Sebagai Ngotari PRRI Bantuan Atau Kenapa Karena Anggota Calek Itu Kan Di Bantuan Bantuan Ke Partai Kecuali Mereka Yang Perindo Mereka Dibayar Supaya Mereka Jadi Calek Dibayarin Secara Sistem Terhadap Calek Yang Bagus Yang Suara Ada Berapa Yang Jadi Ditarik Perindo Sekarang Tagal Ya Karena Tadi Sudah Merasa Senang Sudah Merasa Dibantu Oleh Media Jadi Tidak perlu Lagi Turun Jor-joran Kayak Dianggap Sudah Sudah Dipromosikan Padahal Sekarang Yang Bawa Uang Dan Kekuasaan Yang Bermain Selama Tahun 2025 Sampai 2009 Itu Banyak Anggota DPRD DPRD Yang Ketak Tergantung Ini Fenomena Jokter Ini Yang Tergantung Lagi Ini KPK Nya Mau Berbuat Nggak Kejaksaannya Mau Berbuat Nggak Persoalannya Itu Karena Ada 4M 5M Kemudian Kota Miliaran Modal Balik Lagi Betul Kalau Kalau Nanti KPK Betul Bekerja Pemerintas 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 Jaksa Juga Bekerja Kemudian Polisi Juga Bekerja Soal Korupsi Ini Saya yakin Akan Banyak Anggota Dewan Ini Mulai DPRD Kota Kabupaten DPRD Provinsi DPRD Masuk Penjara Karena Memulangin Modal Atau Memang Fenomena Ini Menarik Pertama Memulangin Modal Yang Kedua Yang Jadi Sekarang Ini Banyak Yang Baru Belum Ngerti Bagaimana Permainan Permainan 7% Permainan 3% Permainan Di Banggar Selama Jampang Belum Paham Terang 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 Artinya Kebanyakan Hati Hati Bagi Celek Baru Masuk Jangan Terlalu Percaya Dengan Ajudan Anda Karena Ajudan Itu Jendiri Akan Menyebab Anda Karena Banyak Dari beberapa Berita Kita Naikkan Informasi Awal Berdasarkan Orang Terdekat Orang Terdekat Jadi Memang Pakailah Kemampuan Sendiri Untuk Menghadapi Fenomena Politik Ini Jangan Mengandalkan Pihak Ketiga Kalau Mau Mengandalkan Pihak Ketiga Pakailah Keluarga Jadi Kaki tangan Di Itu Yang Bicara Tentang Saling Menjatuhkannya Yang Yang Kedua Yang Ketiga Seperti Pak Asman Amitur Ini Memang Kata Kawan Suara Yang Terbuang Saya Pernah Dengar Bahwa Pak Asman Dia Dekat Dengan Beberapa Toko-tokoh Di Daerah Di Kota-kota Pakten Lain Saya Dengar Ada Tidak Pergerakan Seperti Apa Biasanya Pak Asman Sebelum Dia Datang Ke Batam Mumpulin Banyak Toko-toko Masyarakat Diskusi Selama Pendulu Kemarin Tidak Ada Entah Dia Sibuk Kenapa Karena Bikir Dia Memang Dapat Jantah Dia Duduk Tidak Duduk Tapi Akhirnya Yang Kasih Bang Aligus Nadi Coba Dia Masuk Provinsi Duduk Dia Nasda Sekarang Kayaknya Pan Tidak Ada Yang Provinsi Untuk Provinsi Belum Demokra Juga Banyak Hilang Suara Ini Bicara Demokra Ketua Demokra Provinsi Kita Apa Saja Di Dampil Ternyepinang Kehilang Suara Kehilangan Kursi Satu Berapa Kan Satu Kursi Karena Kalau Diling Kursi Kursi PDP Sama Demokrat Yang pertama Itu Nah Itu Yang Memang Saya Perhatikan Itu Dukungan Etnis Etnis Tidak Lagi Menjadi Yang Utama Dalam Bilek Sekarang Yang Bermain Memang Betul Betul Uang Dan Kedua Kursi Tidak Bermain Juga Dalam Kursi Kalau Misalnya Datang Masyarakat Minta Kompang Minta Apa Yakin Soal Uang Contohnya Bagaimana Ada Tim Yang Sudah Mengumpulkan KTP Dikasih 200.000 Satu KTP Langsung Dibagikan Pada Yang Kasih KTP 200.000 Nah Datang Terakhir Calek RT TPS Saya butuh 50 Suara Di TPS Ini Duit 20 50 Juta 100 Juta Ini memang Fakta Ada Unum Tapi Fakta Dia Milihkan WA Jadi Kenapa Ada TPS Banyak Warga Di sana Tidak Mendapatkan Surat Untuk Memilih Permainannya Itu juga Yang dibahas Di Yang protes Dari Orang Ketiga Beberapa TPS Suara-suara Yang datang Cuma 200 Orang Tapi Cemplosnya Itu Jadi Itulah Permainannya Saya muntang utuh 100 Suara Dibayar Berapa 30 Juta 30 PPS Ada 7 Orang Bagi Kita ceritain Apa Yang bisa Dilakukkan oleh Paran Apa Yang bisa Dilakukkan oleh Kemijakan Hukum Untuk Undang-undang Untuk Menghindari Menghilang Tentu Tidak Tidak Terselesaikan Pembahasannya Kita akan Kompromasi Ke beberapa Bihak Ini juga Terjadi Kenapa Karena Pemilu Ini Pemilu Dengan Sarat Pemilihan Ada 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 Pemilihan DPD Ada Pemilihan DPR Ada DPR Dan Lima Sampai Penghitungannya Sampai Dinihari Ini Ini yang Membuat Orang Celah Itu Tadi Celah Celah Permainan Pencoblosan Suara sisa Kalau dulu Hati-hati Suara sisa Kamu Dicoblosan Orang Dan Ini Ternyata Tergukti Sekarang Makanya Boleh Katakan Dulu Ada Makanya Sebelum Ini Berapa Orang Mengatakan Tolong Soal Daktar Pemilih Tambahan DPDB Ini Juga Diperiksa Karena Disini Peluang Permainannya Akibatnya Ada TPS Yang Suaranya Bisa 350 Padahal Dalam Sejarah Pemilihan Pemilihan Paling tinggi 300 Padahal Dalam Pemilihan Itu Walaupun Biar 300 Di TPS Itu Takkan Pernah Ada Di Sekarang Terjadi Semuanya Beberapa TPS Banyak Banyak TPS Bukan Bukankah Rata TPS Kita Cuma Meluruskan Tanya Banyak TPS Tanya Dulu Karena Kita Ibaratnya Ini Bukan Bukan Tentang Tentang Kita Cuma Ini Media Redaksi Saja Kita Kita Mengedit Arti Kata Ini Ibaratnya Beberapa Beritakan Kawan Dari Daerah Tanjung Minang Tarimun Dan Batam Batunar Lain Kita Bahas Apa Yang terjadi Kenapa Semua Celik-celik Lama Tergeser Dengan Hampir 50% Celik-celik Baru Beratang Baru Yang Ibaratnya Mereka Mungkin Anak Dari Terakhir Anak Keluarga Dari Pijabat Diatasnya Tengok-tengok Diatasnya Kira-kira Ketua Eh Bukan Anggota KBPS Itu Dilantih Disumpah Pake Aturan Mereka Disumpah Enggak 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 Itu Bebas Enggak Berdosa Enggak Terlalu 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 Ya Kalau Bukan Apa Artinya Disumpah Tidak Disumpah Kalau kita Bicara Agama Kembali Lagi Apa yang Dilakukan Ya Berdosa Uang Yang diterima Pun Haram Haram Tetap Haram Karena Dia memenangkan Itu yang Banyak Anggota KBPS Meninggal Meninggal Dia Terlalu Sumpah Bukan Karena Kelelahan Terlalu Terlalu Sumpah Kalian Karena Yang diperbuat Menderima Dan memberikan Juga Dosa Kembali lagi Selain Berdosa Tadi Pengusutannya Tidak Bisa Diusut Yang memberikan Yang menerima Masuk Kejara Kena hukum Kalau Kena hukum Kepitiba Bila Tadi Hampir Semua Terlibat Tapi Ibaratnya Kalau Ibaratnya Kepulisian Bertugas Dia Sumpah Negara Tapi Aku Pejabat Tapi Kalau Kepitiba Disumpah Saya Tahu Nih Enggak Tahu Kita Cek Itu Penting Ibaratnya Oke Pemisah 30 menit Pertama Kita Podcast Ini Mungkin Kita Minggu depan Kita Atau Kalau Viewnya Tinggi Kita Akan Setting Lebih Bagus Lagi Kemudian Bicara Kita Akan Pembicara Yang Kompeten Di Terkait Politik Ini Tidak Hanya Pembicara Politik Kita Podcast Ini Atau Ibaratnya Opini Ini Masing-masing Kami Redaksi Ini Akan Kita Bahas Tidak Hanya Tentang Politik Mungkin Tentang Kriminal Mereka Toko Akademisi Mungkin Atau Orang Yang Ahli Dan Berpengalaman Di Bidang Terima Kasih Kalau Ada Salah Kata Sebenarnya Sebelumnya Kemudian Kalau Memang Ada Komentar Kami Berdua Ada Yang Salah Silahkan Komentar Oh Itu Salah Ini Gak Benar Pembicaranya Kami Data Kami Baru Cuap Cuap Saja Baru Berdasarkan Data Yang Tapi Kalau Memang Berkaitan Dengan Isu Tentu Akan Lebih Menarik Dibahas Di podcast Berikut Terima Kasih Oke 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 See